Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game PS2 yang berjudul Rumble Racing guys, alias Nascar Rumble. Ini saya mainnya langsung menggunakan PS2 dan PS2 yang saya pakai adalah PS2 Pad guys. Ini saya juga menggunakan stick PS4, langsung saja disini kita coba guys. Disini saya menggunakan OPL guys ya. Jadi ini bukan emulator Aether SX guys ya. Soalnya HP saya itu, jujur saja HP saya adalah Eitel S23 Plus dan kalau buat main Aether SX itu nge-lag parah guys ya. Jadinya saya mainnya menggunakan PS2 langsung, cuma layarnya menggunakan layar HP, saya penasaran. Sekedar gabut aja, saya penasaran apakah gambarnya nanti bakalan bagus atau kaburik guys. Kalau menggunakan layar HP. Oke, dan inilah dia guys ya. Rumble Racing, gambarnya disini fullscreen. Saya disini menggunakan aplikasi Nexus USB guys. Disini bisa sambil rekaman guys ya, dan gambarnya fullscreen mantep. Walaupun menggunakan PS2 asli. Ya kalian yang punya HP Eitel S23 Plus, mungkin udah pernah mencoba main game Aether SX kayak gimana. Rasanya yang jelas menurut saya gak enak nge-lag guys. Nah sekarang saya mau coba pakai PS2 langsung guys. Ini bukan remote play guys, PS2 itu belum bisa remote play. Jadi ini menghubungkannya menggunakan kabel HDMI guys. Menggunakan HDMI video capture. Dan inilah dia guys untuk gamenya. Gambarnya kayak begini guys ya, mantep fullscreen. Buat kalian yang mau bermain Aether SX2, jangan beli HP yang seperti saya guys. Eitel S23 Plus. Tapi kalau buat kalian yang menggunakan Eitel S23 Plus, tapi kalian mau mencoba bermain game PS2, ya lebih baik beli aja PS2 guys. Harganya murah, Rp200.000, Rp300.000, udah dapet PS2. Tinggal beli HDMI video capture. Hubungkan dengan HP, bisa tersambung ke HP layar fullscreen. Kalian bisa rekam di layar HP guys. Buat yang mau konten-konten game PS2, rekaman di layar HP itu bisa banget guys. Asalkan menggunakan kabel HDMI dan dihubungkan ke layar HP. Bisa fullscreen seperti ini gambarnya, bisa sambil konten, mantep guys ya. Bisa sambil rekaman kalau di layar HP. Kepan-kepan lagi kan bisa main PS2 dengan layar fullscreen sebagus ini. Tanpa emulator guys ya, karena emulator berat banget kalau di Eitel S23 Plus. Oke, jadi sekali lagi guys, saya bilang ini bukan emulator guys ya. Bukan juga remote play, karena remote play itu tanpa kabel. Dan PS2 belum support remote play. Dan ini itu menggunakan kabel HDMI guys, untuk menghubungkan dari PS2 ke HPnya guys ya. Dan layarnya kalian bisa lihat fullscreen seperti ini. Untuk gambarnya lumayan jernih, walaupun gak jernih jeri banget, karena ini PS2 guys. Tapi lumayan lah, bisa dinikmatin guys. Eh, mau saya ambil gitu. Aduh, gak dapet guys. Gila gak nih, game PS2 guys. Gambar fullscreen seperti ini, mantep banget. Eh, mau dukung. Aduh, 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 sialan. Oh bos. PS2 juga bisa pake stick PS3 guys ya. Stick PS3, stick PS4 bisa banget. Tapi kudu di... Harus diatur-atur dulu, tapi tombolnya. Putaran kedua guys. Aduh, mau ngambil itu terlalu jauh. Ya, mau ngambil tadinya. Ini, gak keambil mulu, eh. Tuh, udah gak keambil lagi. Aduh, sialan. Gak keambil lagi guys. Gak keambil lagi guys. Gak kembil lagi guys. Oh, don't blow with only one to go. Don't get cocky kid. enak nih asli eh tadinya dibuang tirain bakalan dapet kita ternyata enggak guys tuh harus benar-benar ketabrak ternyata guys okay now is not a good time to grab pardon be kind sir but i believe you have busted a moment give it up eh juara 2 guys accept show replay coba kita lihat untuk replaynya guys ya kalian bisa lihat nih gambarnya weiss penuh begini guys ya fullscreen mantep nih game ps2 menggunakan ps2 asli layarnya menggunakan layar hp kentang guys bukan sekadar layar karena bisa rekaman buat yang suka bikin konten-konten ini cocok banget sih dan tanpa emulator gambarnya seperti ini nih guys bagaimana menurut kalian burik atau enggak guys fullscreen nih ps2 nya dimana nih ini bukan hoak ps2 nya di belakang guys ya ini dibawah ps3 ada ps4 dibawah ps4 ada ps2 guys ya nah ps2 yang paling bawah ini saya lagi bermain ps2 nih pake kabel nih guys mantep banget buat yang tau-tau aja guys ya tadi kalian bisa lihat di awal-awal itu ada apa namanya ada opl nah itu daftar game itu menggunakan opl guys dan opl itu bisa dijalankan di ps2 guys ya ps2 saya itu ps2 metric ps2 metric yang multi fungsi bisa kaset bisa baca harddisk seperti itu guys ya oke teman-teman mungkin untuk video kali ini cukup sampai disini bagaimana menurut kalian burik atau tidak nih untuk game ps2 yang berjudul naskar rumble ini oke see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati